Intro Tomori PDA AC Milan bisa bersaing meraih Scudetto lagi Pada bursa transfer pemain musim panas 2023 ini, Milan kembali aktif berburu amunisi baru Ada 7 pemain baru yang telah direkrut Milan Di antaranya Samuel Cupuese, Pulisic, dan Ruben Loftuscek Dengan hadirnya para pemain baru itu, Vikayo Tomori pun merasa AC Milan sekarang jadi makin kuat Vikayo Tomori kemudian berkuar bahwa AC Milan yang sekarang ini akan kembali bisa bersaing meraih Scudetto Bahkan IAPD Milan akan bisa merebutnya dari tangan Napoli pada musim depan PSG sudah temukan pengganti Kilian Mbappe Kontrak Kilian Mbappe diketahui akan kedaluarsa pada musim panas tahun depan Alih-alih melepas gratis, Les Parisiens memilih menjual Mbappe pada musim panas 2023 Sembari menunggu tawaran untuk penyerang berusia 24 tahun tersebut, PSG juga bermanuver untuk mencari penggantinya Dikutip dari RMC Sport, PSG telah menetapkan winger Barcelona, Ousmane Dembele sebagai suksesor Mbappe PSG dikabarkan siap untuk mengaktifkan klausul rilis dari Dembele yang bernilai 50 juta euro Dembele sendiri tengah memasuki tahapan akhir masa kontraknya di Barcelona Klausul rilis yang ada dalam dirinya itu hanya berlaku sampai akhir Juli 2023 Putra eks pemain Chelsea siap buktikan diri bersama arema FC Julian Schwarzer Garcia Angkat bicara terkait keraguan sejumlah orang bahwa ia bakal mampu bersaing di kancah sepak bola Indonesia Menurut Julian, ia sudah tahu ada banyak ekspektasi dan keraguan yang diarahkan kepadanya Putra eks penggawa Chelsea Mark Schwarzer tersebut mengaku tak keberatan dengan semua hal ini Kesempatan Julian membuktikan diri kemungkinan bakal tiba pada akhir pekan ini Bisa jadi pemain 23 tahun ini menjadi pilihan utama timnya untuk mengawal gawang mereka pada laga kontra Persisolo Juventus resmi ditendang Juventus dari kompetisi antar klub Eropa Juventus resmi ditendang Juventus dari kompetisi antar klub Eropa di musim 2023-2024 Sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran finansial yang dilakukan Masalah pelanggaran finansial ini yang membuat Juventus terkena sanksi pengurangan 10 poin di Liga Italia musim lalu Tak cuma dicoret dari kompetisi, Juventus juga harus membayar denda 20 juta euro Juventus diduga memang menerima keputusan UEFA agar kedepannya tidak lagi dikejar-kejar sanksi Gagal main di kompetisi antar klub Eropa musim depan akan mempengaruhi keuangan Juventus Klub asuhan Massimiliano Allegri itu pun berniat menjual beberapa pemain berharganya di sisa musim panas 2023 Tinggalkan Valencia, Edinson Cavani sepakat gabung Boca Juniors Edinson Cavani akan melanjutkan karirnya di Argentina setelah bermain untuk Valencia Pemain berusia 36 tahun tersebut memainkan 28 pertandingan di seluruh kompetisi bersama Valencia musim lalu Dia mencetak 7 gol dan 2 asist Cavani sejatinya masih terikat kontrak dengan Valencia sampai tahun 2024 Namun mantan pemain PSG itu memilih untuk memutus kontraknya pada musim panas ini Setelah memutus kontraknya dengan Valencia, Cavani tidak akan bermain di Eropa Boca Juniors menjadi tujuan sang pemain Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Cavani sudah menjalin kesepakatan pribadi untuk pindah ke Boca Juniors Dia bakal dikontrak sampai Desember 2024 Terima kasih telah menonton! Pergi manis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!